Intro Lesti Kejora membongkar sikap bucin seng suami Areski Bilar Lesti belah-belahkan menceritakan hal tersebut di depan Nagita Dikatakan sikap bucin Areski Bilar ternyata sering melakukan hal-hal di luar dugaan Lesti Kejora Intro Lesti juga merasa hidup dengan tenang bersama Areski Bilar Namun di tengah-tengah suasana senangnya itu Areski Bilar tiba-tiba membuat sesuatu tak terduga untuknya Perlakuan Areski Bilar seperti itu dianggap Lesti sebagai bentuk kasih sayangnya Intro Sehingga Lesti dan Areski Bilar tidak memperlihatkan rasa cinta mereka dengan saling mengungkapkan dengan kata-kata Sementara itu Lesti juga mengungkapkan sikap bucin Areski Bilar lainnya Areski Bilar sering mengucapkan kata-kata yang membuat Lesti Kejora terharu Intro Jadi pas lagi Melogini bilangnya didik sehat-sehat ya Jangan pernah tinggalin kakak ujar Lesti Lesti mengaku bisa langsung menangis ketika Areski Bilar mengatakan hal seperti itu kepadanya Padahal Lesti Kejora tidak pernah berpikir untuk pergi dari pelukan Areski Bilar Intro Menurut Lesti sikap bucin Areski Bilar ini bisa dibilang imbang dengan sikapnya Lesti juga mengaku kerap bersikap bucin di depan Areski Bilar Ya 50-50 didik bucin kakak bucin ujar Lesti Kejora Intro Namun momen bucin mereka ini selalu bergantian Sehingga apabila Lesti sedang bucin Areski Bilar bertugas untuk menanggapi sikap Lesti Kejora ini Namun Lesti Kejora mengaku tidak ingin terlalu memperlihatkan sikap bucinnya itu Ia tak ingin dicap sebagai orang yang lebay saat ingin manja di depan suaminya Intro Lesti juga mengaku sikap bucinnya ini berbeda dari orang pada umumnya Sang pedang dud memang tidak pernah bersikap bucin yang terlalu berlebihan Ia malah menganggap sikap bucinnya kepada Areski Bilar selama ini sebagai hal yang biasa saja Tak hanya itu Lesti juga mengungkapkan perlakuan sayang Areski Bilar kepadanya Intro Lesti mengaku selalu mendapat ciuman dari sang suami Tidak kehitunglah mau tidur wajib mau pergi wajib Tidak kehitung ujar Lesti Kejora Intro Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Terima kasih telah menonton!